kita tes ulang atau kita matikan ini ya otomatis lampu nyala dan akan memencas juga dia punya tabletnya 123 ya jadi seperti ini sobat-sobat langsung tercas dan langsung on dia punya lampunya secara otomatis Oke sobat-sobat jadi tutorial cara membuat PLN padam inverter akan on otomatis jumpa lagi channel hari PLTS ya sobat-sobat salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua jadi hari ini ya saya akan sharing atau berbagi untuk khususnya yang sering listriknya padam jadi bagaimana cara membuat inverter on jika listrik padam atau listrik padam PLN padam otomatis inverter nyala atau hidup atau on Oke sobat-sobat simak terus tutorial cara membuat otomatis inverter jika PLN padam jadi sangat berguna untuk daerah yang sering padam listriknya untuk kebutuhan penerangan otomatis langsung on inverternya ya sobat-sobat jadi alat-alat yang dibutuhkan ya seperti ini ya stop kontak atau colokan dan aki 12 volt ya aki motor atau aki mobil bisa disini saya sebagai contoh menggunakan BMS baterai yaitu 3S 6P sistem BMS jadi sama juga dengan aki DC 12 volt dan dinyalakan terbaca 12,2 volt untuk mempermudah pengambilan gambar karena kecil ya yang ketiga alat-alatnya yaitu inverter nah disini saya memakai jenis inverter yang kecil ya sebagai contoh supaya mudah diambil gambar juga jadi seperti ini bentuk inverternya yaitu fungsinya mengubah tegangan dari 12 volt DC input dan outputnya menjadi 220 volt jadi fungsinya inverter seperti itu oke alat yang keempat yaitu relay dan soket relay yaitu jenis relay MK2P dengan 8 pin kaki-kakinya 8 pin dan soketnya seperti ini yang sudah banyak di pasaran marketplace ya sahabat-sahabat simak terus kita akan lanjut dengan melihat wearingnya oke kita lanjut untuk mengetahui wearingnya ya sahabat-sahabat jadi sudah saya buat wearingnya jika diperlukan bisa di screenshot atau di cut untuk keperluan membuat jadi yang tengah soket kaki relay yang 8 pin yaitu motor relay AC 220 volt ini pin nomor tiga 456 dan yang sebelah kirinya pin 1 2 7 dan 8 dan bagian sini input ke PLN ya jadi PLN nomor 2 dan 7 sebagai powernya disini ada aki aki menuju input ke inverter dan ada stop contact inverter saklarnya ya kita ambil dua kabel masuk ke pin 6 dan 7 ya sahabat-sahabat kita kita mulai dengan pin nomor 2 dan 7 kita sambungkan ke PLN simak terus sahabat-sahabat oke jadi pin nomor 2 dan 7 ya kita akan sambung sebagai PLN dia menyambungnya ke spool jadi ada gambar kotak ini spool magnetnya yaitu pin nomor 2 dan 7 Oke kita langsung sambungkan dengan power PLNnya simak terus ya jadi kita lihat sebelumnya di soketnya ya pin nomor 2 sebelah paling kanan dan pin nomor 7 sebelah paling kiri jadi 7 dan 2 sebagai ke bagian magnet atau spoolnya untuk ke PLN nomor 2 dan 7 oke langsung kita sambungkan pin nomor 2 dan 7 ya jadi kita pasang dengan kabel staker ya seperti ini sahabat-sahabat kabel stakernya kita pasang ke pin nomor 2 dan 7 jadi kita masukkan ke nomor 7 ya langsung pertama nomor 7 pin nomor 7 dan kita kencangkan ya sudah kencang dan pin nomor 2 kita masukkan sebelumnya kita kendorkan sedikit satu lagi supaya masuk ya seperti ini ya sobat-sahabatnya jadi pin 2 sudah masuk jadi hanya empat pin yang kita pakai ya sesuai dengan wiring ya pin 7 dan 2 ya sudah masuk ya dan kita lanjutkan melihat satu wiringnya oke pin nomor 2 dan 7 sudah selesai ya jadi kita lanjut pin nomor 6 dan 8 kita sambung kabelnya ke inverter jadi saklarnya ini kita sambung dulu dengan kabel ya dua kabel dan baru masuk ke pin 6 dan 8 ya simak terus sampai habis sobat-sahabat supaya paham dalam penyambungan pin-pinnya simak terus oke jadi saklar ini ya kita akan sambung dua kabel nah saklar ini kita sambung dua kabel dan kita solder jadi saklar manualnya kita bikin otomatis dengan bantuan pin di relay oke langsung kita buka ya inverternya jadi supaya bisa menyambung kabel dua kabel ke saklar kita akan solder dan bagaimana cara penyambungannya simak terus videonya sampai habis sobat-sobat oke jadi untuk saklar di inverter saya menggunakan kabel putih ya dua-duanya karena tidak ada plus minus jadi saya menggunakan warna yang sama putih dua-duanya lanjut terus ya sobat jadi inverter sudah terbuka ya jadi untuk stop kontaknya atau suitnya atau saklarnya ada di sini ya kalau dilihat dari atas dan dari samping yang ini jadi kita akan solder di sini ikut solderan aslinya ada dua solderan kabel nah kita gabung di bagian sini ya jadi seperti ini ini sobat-sobat kalau kita zoom nah disini ya sobat saklarnya kita solder kabel dan satu lagi di bawahnya oke langsung kita sambung dengan solder untuk penambahan kabel pada saklar ya sobat langsung kita sambung ya memakai kabel putih untuk saklarnya pertama digabung di atas ya sudah tersolder yang satu ya dan satu pin lagi di bawah ya kita langsung solder juga untuk bagian di bawahnya ya sudah tersambung juga ya oke kabel putihnya sudah tersambung jadi seperti ini sobat-sobat kita ambil dua kabel di saklar ya ya seperti ini ya jadi sudah tersambung dan kabel kita akan keluarkan ya supaya bisa disambung ke relay oke kita langsung masukkan lewat lubang ya satu di atas satu di bawah ya sudah keluar ya dan kita pasang lagi ya untuk inverternya supaya lebih aman ya kita pinnya ada nomor tiga empat lima enam ya jadi kita akan sambung ke enam dan nomor lapan ada di atas ya setelah tujuh dan lapan jadi di lapan dan di enam sini oke langsung kita sambung ya untuk pin enam dan lapannya seperti ini sobat-sobat kita sambung ya kita sambung pin nomor enam disini masuk satu ya sudah masuk terkencangkan dan satu lagi nomor lapan disini kita kendorkan dahulu ya ya sudah kendor jadi kabel yang dari saklar inverter masuk ke sini sobat-sobat pin nomor enam dan delapan oke sudah masuk kita langsung kencangkan lagi oke ternyata sudah selesai ya untuk dia punya ya sobat kita langsung pasang kabel plus minus dari inverternya ya dan kita akan tes otomatis inverter jika PLN off atau padam jadi inverter akan secara otomatis menyala jika ada PLN yang padam jadi cocok untuk daerah yang sering mati lampu atau listrik padam ya dan lumayan bermanfaat dia langsung otomatis on lampu-lampu yang sudah kita sambungkan oke kita langsung coba sobat-sobat ya sobat jadi sudah saya pasang ya alatnya alatnya jadi akinya sudah di on kan menunjukkan 12,2 volt dan kabel plus minus merahnya masuk ke inverter yang ini ya dan untuk output dari inverter masuk ke colokan sini ya dan untuk dia punya saklar inverter masuk ke relay nah ini relaynya nomor 8 dan nomor 5 pinnya bukan yang nomor 6 sobat-sobat jadi nomor 5 dan nomor 8 oke langsung kita tes untuk mencoba dengan bola lampu ya ini sudah saya on kan ya yang masuk ke relay ke PLN ya jadi kita coba masukkan lampu ya untuk mengetes ya lampu dan charger HP supaya mengetahui jadi jika mati lampu atau listrik padam dia akan otomatis on ya langsung kita tes untuk sobat-sobat semua jadi perhatikan ya untuk relay sudah saya sambung ke PLN dan jika mati lampu atau listrik padam atau PLN padam dia akan otomatis on dan charger akan mencas dia punya tablet Oke kita tes terus seumpamanya listrik padam kita cabut dia punya power 123 ya jadi seperti ini sobat-sobat lampu hidup ya dan langsung proses charger seperti itu sobat-sobat jadi sekarang proses cas dan kalau listriknya on kembali punya PLN begitu langsung on dia akan otomatis mati sendiri ya jadi seperti ini ini jadi seperti itu sobat-sobat jika kita tes ulang ya kita tes ulang atau kita matikan ini ya otomatis lampu nyala dan akan memencas juga dia punya tabletnya 123 ya jadi seperti ini sobat-sobat langsung tercas dan langsung on dia punya lampunya secara otomatis Oke sahabat-sahabat jadi tutorial cara membuat PLN padam inverter akan on otomatis sampai disini semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semua salam sehat dan sukses selalu